PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi, kami sepagi menghadiri apel gabungan bersama pegawai PDAM Tirta Hidayah, Kota Bengkulu. Dalam apel gabungan ini, PJ Wali Kota meminta pegawai PDAM dapat meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat bahagia mendapat layanan optimal. Selain itu, PDAM juga diminta terus bekerja keras memberikan sumbangsi pendapatan asli daerah. Satu perusahaan yang tujuannya membuat masyarakat Kota Bengkulu bahagia dalam penyediaan air bersih. Walaupun ada kekurangan-kekurangan terus ditingkatkan. Dan dalam situasi kemarau seperti ini tentu masyarakat butuh air. Kalau ada yang memang kekurangan air, segera laporan kepada Anda. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Hidayah, Kota Bengkulu, Samsubahari, mengatakan semua arahan yang diberikan PJ Wali Kota sebagai bentuk kepedulian terhadap PDAM Tirta Hidayah akan dijalankan. Kepedulian beliau, mengingatkan kembali seluruh karyandang karyawati harus bersatu. Jangan ada sempat hidayah di dengki, tingkatkan pelayanan, karena PDAM mendapat institusi pelayanan tentunya di bidang air bersih. Itulah harapan beliau, tetap mendukung apa yang menjadi program pemerintah kota, baik itu sumbangan Rp2.000 setiap hari, kemudian nasi bungkus itu jangan sampai putus. Karena masih banyak masyarakat di Kota Bengkulu membutuhkan bantuan.